Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika Kelas 4, volume 2 Yang akan saya bahas di video Kali ini ada di halaman 108 Disimak ya adek ya Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim Latihan Nomor 1, ayo perhatikan Hubungan antara 2 kuantitas Berikut, tentukan pasangan Yang apabila, 1 Salah satunya bertambah Yang lainnya bertambah Atau 2, salah satunya bertambah Yang lainnya berkurang Nah disini 2 kuantitasnya Yang dimaksud ada 3 macam ini ya Coba nomor 1, jarak tempuh Dari 1 mobil dan banyak Bahan bakar yang digunakan Nah kira-kira ini hubungannya apa Apakah kalau salah satunya Bertambah, yang lainnya juga bertambah Atau kalau salah satunya bertambah Yang lainnya berkurang Kalau kita lihat untuk nomor 1 ini gini Kalau jarak tempuhnya Semakin jauh Misalnya kita berpergian semakin jauh Kira-kira bahan bakar yang digunakan Bagaimana? Semakin banyak atau malah hanya sedikit? Tentu saja bahan bakar yang digunakan Semakin banyak ya Jadi jarak tempuhnya semakin jauh Bahan bakar yang digunakan Juga semakin banyak Maka yang nomor 1 ini Hubungannya adalah disini Salah satunya bertambah Yang lainnya juga bertambah Nah menuliskan jawabannya Seperti ini Untuk soal nomor 1 Yang poin 1 Semakin jauh jarak tempuh Semakin banyak bahan bakar yang digunakan Kesimpulannya Hubungan dua kuantitas tersebut Yaitu Apabila satunya bertambah Yang lainnya juga bertambah Oke Jelas ya Nah sekarang kita lihat Untuk yang kedua Waktu tempuh kereta api Dari satu stasiun Dan jarak kereta api Dengan stasiun berikutnya Nah ini hubungannya bagaimana? Coba kita pikirkan Kalau waktu tempuhnya semakin lama Berarti jarak kereta api Dengan stasiun berikutnya apa? Semakin jauh atau malah hanya dekat? Tentu saja semakin jauh ya Jadi kalau kereta api ini Menempuh waktu lama Berarti jarak kereta api Dengan stasiun berikutnya itu Semakin jauh Artinya Kalau waktu tempuhnya ini bertambah Ternyata jaraknya juga bertambah Sehingga Yang nomor dua ini Hubungannya bagaimana? Ini juga Salah satunya bertambah Yang lainnya bertambah Nah cara menjawabnya Seperti ini Di sini ya 1.2 Semakin lama waktu tempuh kereta api Dari satu stasiun Semakin jauh Jarak kereta api Dengan stasiun berikutnya Masuk akal ya Nah jadi Hubungan dua kuantitas tersebut Yaitu Apabila satunya bertambah Yang lainnya juga bertambah Oke Nah sekarang kita lihat Yang nomor tiga Banyak sari buah jeruk Yang diminum Dan banyak sisa Dari sari buah itu Kalau yang ini Gimana? Coba kita bayangkan Seandainya kita punya Lima botol sari buah jeruk Ya Satuannya botol aja Jadi kita beli Dari Toko gitu ya Lima botol sari buah jeruk Nah Kemudian kita minum banyak Minumnya empat botol Kira-kira sisanya berapa botol Sisanya hanya satu Jadi kalau kita minumnya banyak Sisanya tinggal sedikit Gitu kan Coba kalau kita minumnya sedikit Sisanya banyak Jadi bolak-balik Nah ini yang bagaimana hubungannya Ini yang disini Salah satunya bertambah Yang lainnya berkurang Jadi kalau sari jeruknya kita minum sebanyak Lima botol Sisanya adalah menjadi Hanya nol Botol Gitu ya Kalau yang disini bertambah Sisanya adalah berkurang Nah menjawabnya seperti apa Seperti ini Satu tiga Semakin banyak sari buah jeruk yang diminum Semakin sedikit Sisa dari sari buah itu Kesimpulannya Hubungan dua kuantitas tersebut Yaitu Apabila salah satunya bertambah Yang lainnya berkurang Kalau yang dua di atas tadi Beda ya Apabila satunya bertambah Yang lainnya juga bertambah Nah khusus yang nomor tiga ini Apabila yang satunya bertambah Yang lainnya berkurang Gitu Jelas ya Ini dia untuk pembahasan soal nomor satu Selesai Nah sekarang kita lihat soal nomor dua Nomor dua Anak-anak akan menyambung beberapa pita Yang panjangnya 10 cm Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah Panjang setiap bagian yang berhimpit adalah 1 cm Jadi ini ceritanya Ini pitanya saja itu 10 cm Pitanya saja 10 cm Nah tetapi Kalau pita-pita ini dipotong Ya akan menimbulkan disini Bagian yang berhimpit ini adalah 1 cm Jadi kalau ada dua pita yang diikat Ini panjangnya menjadi 10 Tambah 10 Ini ada lagi tambah 1 Atau kita nyebutnya 10 tambah 1 tambah 10 Jadi 21 cm Ini kalau ada dua potongan pita Nah sekarang kita jawab untuk nomor satu Apabila kita menyambung dua potong pita Dengan cara seperti itu Berapa cm panjang keseluruhan pita Ya itu tadi ya Ini gambarnya Segini 10 cm Betul ya Kemudian ini Sambungannya adalah 1 cm Kemudian pita yang kedua lagi 10 cm lagi Jadi totalnya berapa 10 tambah 1 tambah 10 Yaitu 21 cm Menuliskannya seperti ini Ini ya Soal nomor dua yang bagian satu Dua potong pita sama dengan 10 cm Tambah 1 cm Tambah 10 cm Sama dengan 21 cm Oke Sudah terjawab ya nomor satu Nah sekarang kita beralih ke nomor dua Nomor dua Tuliskan bilangan-bilangan itu Dalam tabel berikut Ini tabelnya Banyak potongan pita Dan panjang keseluruhan pita Ini bacanya gini Kalau banyak potongan pitanya ada 1 Panjang keseluruhan pitanya adalah 10 cm Nah kalau banyak potongan pitanya ada 2 Panjang keseluruhannya tadi berapa Kita sudah hitung ya Yang di sini ya 10 tambah 1 tambah 10 Berarti 21 cm Satuannya cm Nah sekarang kalau banyak potongan pitanya ada 3 Nih di gambarnya masih ada nih Kalau ada 3 Ini pitanya 3 ya 1 2 3 Berarti panjang keseluruhannya berapa 10 Tambah 1 Tambah 10 Tambah 1 Tambah lagi 10 Nah kalau dituliskan seperti ini Ini 3 potong pita 10 Tambah 1 Tambah 10 Tambah 1 Tambah lagi 10 Pitanya yang 10 10 ini Nah totalnya berapa 10 tambah 10 Tambah 10 30 Yang tadi berhimpitnya 1 tambah 1 2 Berarti 32 Ini kalau 3 potong pita Kita pindahkan ya Di sini 32 Nah sekarang kalau 4 potong pita Berapa panjang keseluruhannya Ini Kak Sari sudah hitungkan Kalau 4 potong pita Jadi nanti gini 10 10 Tambah 1 Tambah 10 Tambah 1 Tambah 10 Tambah 1 Tambah 10 Jadi selalu diselang-seling Di antara 10 dengan 10 Itu angka 1 Ya ini sebagai sambungannya Nah ini pitanya saja 1 2 3 4 Ada 4 ya Sesuai ya Ada 4 potong pita Terus sambungannya hanya ada 3 kan Berarti 40 Ditambah 3 43 Oke Kita pindah ke sini 43 cm Kalau ada 5 potongan pita Ini dia Kalau ada 5 potongan pita Berarti 10 Tambah 1 Tambah 10 Tambah 1 Tambah 10 Tambah 1 Tambah 10 Tambah 1 Tambah 10 Atau 10 nya sebanyak berapa kali 5 kali Kan ada 5 potongan pitanya Berarti 5 kali 10 Kemudian sambungannya hanya ada berapa Hanya ada 4 Ya Di tengah-tengahnya di antara 10 10 nya itu Jadi 50 ditambah 4 54 cm Kita pindah ke sini Nah polanya kelihatan ya Nih Kalau banyak potongan pitanya 5 Berarti angka puluhannya nanti 50 Nah kemudian sisanya adalah Sambungannya ya Yang berhimpitnya Yaitu 4 Kalau banyak potongan pitanya 4 Berarti nanti panjangnya 40 Ditambah dengan sambungannya Yaitu 3 Jadi angkanya selalu Berdekatan 4 dengan 3 5 dengan 4 3 dengan 2 2 dengan 1 1 dengan 0 Kira-kira nanti kalau banyak potongan pitanya 6 Panjang keseluruhannya berapa? Mungkin 65 Benar nggak? Jadi setelah angka 6 Angka 5 Ya kan? Nah kalau menuliskannya Boleh seperti ini Untuk 6 potong pitanya Ini dia Kak Sarip menulisnya Untuk 6 potong pitanya Itu sama dengan 6 x 10 Karena setiap pitanya Tadi kan 10 cm Nah ditambah potongannya Yang 1 cm 1 cm itu Hanya ada 5 Makanya 5 x 1 6 x 10 adalah 60 Ditambah 5 x 1 adalah 5 60 tambah 5 65 cm Coba cocok nggak? Cocok ya Dengan tebakan kita tadi Kira-kira kalau banyak potongan pitanya 7 Panjang keseluruhannya berapa? Kemungkinan 76 Coba kita cek ya Di sini Kak Sarip sudah hitung Kalau 7 potong pita Berarti ya 7 Karena pitanya ada 7 potong 7 x 10 cm Ditambah Sambungannya ada 6 ya 6 x 1 cm 7 x 10 adalah 70 Ditambah 6 x 1 adalah 6 Berarti 76 cm Cocok ya Betul jawaban kita Lanjut Untuk yang 8 ya Banyak potongan pitanya sebanyak 8 Nanti berarti 8 x 10 80 ya Terus sambungannya ada 7 x 1 7 Jadi 87 Kalau dituliskan lengkap seperti ini Ya ini dia 87 Untuk yang 9 potong pita 9 x 10 90 tambah 8 x 1 8 ya Jadi 90 tambah 8 Ya 98 Sini kita tulis Selesai Untuk soal nomor 2 ya Kita sudah selesai Menuliskan bilangan-bilangan Dalam tabel sini Nah sekarang Lanjut ke nomor 3 Ini Nomor 3 Apabila Kita menyambung 10 potong pita Berapa cm Panjang seluruh pita Nah caranya Sama dengan yang sebelum-sebelumnya Tadi Tinggal dihitung aja Ya Kalau 10 potong pita Berarti sama dengan 10 x 10 cm Ditambah Sambungannya adalah 9 ya 9 x 1 cm 10 x 10 adalah 100 Ditambah 9 x 1 adalah 9 100 ditambah 9 yaitu 109 cm Gini Untuk menjawab Soal nomor 3 Ya Soal nomor 2 Tapi yang bagian 3 Jawabannya Kalau ada 10 potong pita Maka panjang Keseluruhannya Adalah 109 cm Yes Sudah terjawab Nah sekarang Kita masuk ke Soal-soal di bawahnya Ayo berhitung Ini dia Oke Di bawahnya ini Ada 12 soal Ayo berhitung Nah 12 soal ini Tidak ada sambungannya Dengan soal-soal cerita Yang di atas tadi Kenapa Karena 12 soal disini Adalah soal-soal Untuk mengingatkan kita Nah disini ya Ingatkah kamu Jadi ini kita Mengingat-ingat Mengerjakan soal-soal Di bab-bab sebelumnya Oke Yaitu Perkalian desimal Pembagian desimal Penjumlahan pecahan Ya Penjumlahan pecahan campuran Dan pengurangan pecahan Pecahannya pecahan sejati Pecahan tidak sejati Maupun pecahan campuran Jadi ini kita Mengingat-ingat kembali Oke Kak Sari bantu caranya ya Langsung saja Untuk nomor 1 8,6 x 68 Nah ini bagaimana Cara mengerjakannya Paling gampang Untuk nomor 1 Cara mengerjakannya itu 8,6 x 68 Sama dengan berapa Gitu ya Kita mengerjakannya Dengan menganggap 86 ini 8,6 ini ya Sebagai 86 saja Gini 86 Tanpa koma Terus dikali dengan 68 Nah yang kita hitung Yang disini dulu Ya Menghitungnya dengan cara Bersusun ke bawah Bareng-bareng ya 86 Dikali 68 Pertama 6 x 8 6 x 8 adalah 48 Seperti ini kan Nulisnya Kemudian Kemudian 8 x 8 64 Ditambah 4 68 Oke Berikutnya 6 x 6 36 Terus 8 x 6 lagi 48 48 8 ditambah 3 51 Nah gini Terus di jumlah Oke 8 Tidak ada temannya Berarti turun saja Terus 8 x 6 14 Ya Nyimpan 1 1 tambah 6 tambah 1 8 Terus 5 Turun Nah jadi Jawaban dari 86 x 68 Itu adalah 5848 Kita tulis dulu disini 5848 Tetapi ingat Soalnya itu bukan 86 Melainkan 8,6 Kalau gitu Jawaban ini Juga kita kasih Koma aja Menjadi Ada koma Satu angka Di belakang koma Jadinya seperti ini 5848 Terus Satu angka Yang disini Jadikan koma Gini Atau dibaca 584,8 Selesai Ya Kayak gitu ya Kita hilangkan dulu Komanya Kita hitung Perkaliannya Baru jawaban Akhirnya Kita kasih Koma Oke Kita pindahkan Ke buku ya Jawabannya Soal nomor 1 584,8 Disini Sama dengan 584,8 Yes Lanjut Soal nomor 2 24,8 Dikali 65 Oke Langkahnya Seperti ini Kita catat dulu aja Soalnya 24,8 Kali 65 Gini ya Nah Sama dengan berapa Gitu kan Disini Oke Nah Sekarang Cara menghitungnya Ini kita andaikan Tidak ada koma saja Berarti langsung 248 Kali 65 Ini yang kita hitung Ya Langsung aja Kita susun ke bawah 248 Kali 65 8 Kali 5 Adalah 40 Kemudian 4 Kali 5 20 20 Tambah 4 24 2 Kali 5 10 Tambah 2 12 Oke Lanjut 8 Kali 6 48 4 Kali 6 24 Tambah 4 28 2 Kali 6 2 Kali 6 12 12 Tambah 2 14 Oke Kita jumlah Sini 0 Turun 4 Tambah 8 12 2 Tambah 8 10 Tambah 1 11 Kak Sari Kadang impennya Di sini Kadang di atas Yang penting Diikutkan 1 Tambah 1 2 Tambah 4 6 Kemudian 1 Turun Oke Jadi 248 Kali 65 Adalah 16 120 Kita pindahkan dulu ke sini 16 120 Tetapi ingat Soal aslinya itu Ada 1 angka Di belakang koma Di sini kan 1 angka Di belakang koma Berarti jawaban ini Kita buat juga 1 angka Di belakang koma Yaitu Angka 0 Yang paling belakang Kita buat sebagai koma Jadinya gini 16 12 0 Gitu Atau Kalau koma 0 Ini boleh dibaca 16 12 Saja Jadi jawabannya 1612 Kita pindahkan Sama dengan 1612 Gitu saja Koma 0 Boleh Tidak usah Ditulis Ini cara Mengerjakan Soal latihan Nomor 2 Sekarang Lanjut Ke nomor 3 0 79 0 79 Kali 5 Nah Cara mengerjakannya Bagaimana Sama dengan yang tadi Kita tulis dulu Aja soalnya Nah ini soalnya Nomor 3 0,79 Kali 5 Sama dengan berapa Kalau gitu Kita andaikan lagi Ini tidak ada koma Kalau tidak ada koma Gimana Ya langsung 0,79 Saja Kali 5 Sama dengan berapa Terus ini kita kalikan Ayo kita susun ke bawah 0,79 Kali 5 Seperti ini Dihitung 9 kali 5 45 7 kali 5 35 35 Tambah 4 39 0 kali 5 0 Tambah 3 Ya 3 Ternyata 0,79 Dikali 5 Hasilnya 395 Kita pindahkan ke sini Oke Nah untuk jawaban aslinya Karena di sini ada berapa angka di belakang koma 1,2 Ada 2 angka di belakang koma Berarti ini juga kita buat 2 angka di belakang koma Ya Boleh ditulis dulu 2 angka di belakang koma itu 1,2 Berarti di sini letak komanya 3,95 Itu jawabannya Bisa ya Tadinya tidak ada koma Sekarang dikasih 2 angka di belakang koma Nih 2 angka di belakang koma Udah gitu Maka jawabannya adalah 3,95 Oke Lanjut soal nomor 4 Sekarang pembagian 5,1 bagi 3 Kita kerjakan Ini Kak Sari udah tulis soalnya 5,1 bagi 3 sama dengan berapa Nah sama Untuk pembagian juga kita andaikan ya Ini tidak ada komanya dulu Kalau tidak ada komanya berarti langsung 51 Bagi 3 Sama dengan berapa Nanti baru kita sesuaikan jawabannya ya Nah 51 dibagi 3 itu pakai bagi kurung aja Seperti ini Caranya 5 bagi 3 3 kali berapa yang mendekati 5? Tentu saja 3 kali 1 Karena 3 kali 1 adalah 3 Terus dikurangi 5 dikurangi 3 adalah 2 Nah angka 1 nya turun Gini Terus 21 bagi 3 adalah 7 Ya pas banget Karena 7 kali 3 itu 21 21 dikurangi 21 0 Jadi 51 dibagi 3 adalah 17 Kita pindah disini jawabannya 17 Nah untuk jawaban yang di atas Karena ini ada 1 angka di belakang koma Maka jawaban 17 ini kita buat 1 angka di belakang koma Yaitu 1,7 Nih 1 angka di belakang komanya Jelas ya Jadi 5,1 bagi 3 sama dengan 1,7 Begitu Pindah 1,7 Selesai Lanjut nomor 5 32,2 bagi 7 Oke Nanti hasilnya berapa? Kita tulis dulu 32,2 bagi 7 Nah ini udah kak Sari tulis ya Nomor 5 32,2 bagi 7 Nah kita anggap tidak ada koma dulu Berarti 322 bagi 7 Sama dengan Langsung pakai bagi kurung 3,2,2 bagi 7 Caranya gini ya 32 bagi 7 7 kali berapa yang mendekati 32? Tentu saja 7 kali 4 Karena 7 kali 4 itu 28 Oke Dikurang Ini 32 dikurangi 28 adalah 4 Nah Terus angka 2 yang disini turun Sekarang bacanya 42 bagi 7 42 bagi 7 adalah 6 Karena 6 kali 7 Pas banget 42 42 kurangi 42 0 Sehingga disimpulkan 322 dibagi 7 Hasilnya adalah 46 Nah punya kita tadi Ada satu angka di belakang koma Berarti kita tulis 46 juga Terus dikasih satu angka di belakang koma Disini Oke Jadi jawabannya adalah 4,6 Kita pindahkan ya Untuk nomor 5 4,6 Yes Lanjut ke nomor 6 45,6 bagi 48 Nah sama dengan berapa gitu ya Siap Kita tulis dulu aja soalnya Ini dia nomor 6 nya Soal aslinya adalah 45,6 Dibagi 48 Terus ini kita anggap tidak ada koma aja Menjadi 456 Dibagi 48 Langsung pakai bagi kurung ya 456 Bagi 48 Caranya Ini langsung 456 bagi 48 48 dikali berapa yang mendekati 456 Kak Sari udah coba Yaitu 48 x 9 48 dikali 9 adalah 432 Tuh Kemudian dikurang 6 kurangi 2 4 5 kurangi 3 2 4 kurangi 4 0 Sudah Berarti Sisanya adalah 24 Nah sekarang 24 dibagi 48 Bisa nggak? Nggak bisa ya Karena 24 kan lebih sedikit Kalau gitu gimana? Boleh kita tambah 0 Saratnya di atas harus dikasih koma Begitu caranya ya Kalau kita punya bilangan Dibagi bilangan Tapi nggak bisa Caranya boleh dikasih 0 Tapi saratnya di atas sana Harus dikasih koma Nah sekarang ini bisa dibagi 240 dibagi 48 adalah 5 Karena 5 dikali 48 itu 240 Kalau kita kurangi 240 Kurangi 240 adalah 0 Sehingga 456 dibagi 48 Hasilnya adalah 9,5 Kita tulis dulu disini 9,5 Nah sekarang untuk jawaban aslinya gimana? Jawaban aslinya disini kan ada 1 angka di belakang koma Tetapi disini saja sudah ada 1 angka di belakang koma Nah kalau ada kasus seperti ini Caranya gini deh Menjadi 0,95 Jadi 95 nya kita tulis Terus komanya itu maju di depan ya Di depannya lagi kasih angka 0 Ini kasus unik ya Tetapi kalian masih bisa Barangkali nanti di ujian muncul 1 atau 2 soal yang seperti ini Pokoknya kalau hasil hitungan kita yang biasa ini sudah ada koma Angka kasih satu lagi koma di depannya Nggak boleh 2 komanya Maksudnya komanya maju Ya Menjadi 0,95 Karena di depan angka 9 ini kan Tidak ada angka Atau sebenarnya ada angka tapi angka 0 Angkanya disini 0,95 Oke Nomor 6 ini kasus khusus lah ya Langka Mudah-mudahan nanti ujiannya tidak sesulit ini Mudah-mudahan Tetapi kalau misalnya muncul soal seperti ini Insya Allah kalian bisa Banyakin latihan ya Nanti kalau misalnya ada soal yang mau ditanyakan ke Kak Sari Boleh ya Gabung aja dulu di grup konsultasi Bukan grup ya kalau SD Tapi di program konsultasi individu Nah ini Kak Sari kenalkan sekalian ya Program Konsultasi PR Nah yang sifatnya individu Jadi untuk kalian yang masih kelas 4 SD 5 SD 6 SD Itu tidak Kak Sari masukkan ke dalam grup Karena kalian itu masih kecil Nah kalau ingin konsultasi PR ke Kak Sari Lewatnya ini program konsultasi PR individu Caranya nanti bisa minta orang tua kalian Mama, papa, atau kakak yang udah dewasa di rumah ya Untuk chat ke nomor Kak Sari disini 081-456-10-9870 Nanti biar mereka yang bertanya Gimana cara mendaftar di program konsultasi PR individu ini Kalau sudah berhasil didaftarkan Nah baru nanti kita yang settingan ya deh ya Kak Sari akan dikasih nomor kalian Gitu Terus kalian bisa tanya-tanya PR yang menurut kalian susah Biasanya PR itu kan ada dari LKS Ada dari guru kalian langsung di kelas Ya tidak semuanya diambilkan dari buku paket Nah kalau PR-PR tersebut menyulitkan Nanti bisa ditanyakan atau dikonsultasikan ke Kak Sari Terus Kak Sari bantu jawabnya Setelah ada jawabannya kalian salin kalian pelajari Nah jadi kalian tambah paham Seperti itu ya Ini silahkan disampaikan ke orang tua masing-masing ya Yang ada di rumah atau kakak atau wali yang lain Silahkan Kak Sari tunggu Oke sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 7 Nah yang nomor 6 tadi belum kita pindah ya jawabannya ya Jadi 45,6 bagi 48 adalah 0,95 Kita pindahkan ke buku 0,95 Yes Lanjut soal nomor 7 Nah nomor 7 ini sudah mulai pecahan Asik 5 per 9 tambah 8 per 9 Ini dia nomor 7 5 per 9 tambah 8 per 9 Kak Sari bantu mengingat Di sini per 9 ini juga per 9 Maka nanti hasilnya juga per 9 Seperti itu dulu Kemudian yang atas boleh ditambahkan 5 tambah 8 Yaitu 13 Nah jadi jawabannya adalah 13 per 9 Tetapi 13 per 9 ini adalah pecahan tidak sejati Atau tidak murni Kenapa? Karena bilangan yang di atas lebih besar daripada yang di bawah Atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Kalau begitu ini bisa kita ubah bentuk Menjadi seperti ini 13 per 9 ini kita jabarkan Per 9 nya kita tulis dulu Atasnya juga 9 Jadi kalau bawahnya per 9 Kita tulis langsung 9 per 9 Nah 9 per 9 ditambah berapa Agar menjadi 13 per 9 Tentu saja ditambah 4 per 9 Coba kita cek Per 9 tambah per 9 Jadinya tetap per 9 9 tambah 4 13 Nah ini gunanya untuk apa? Untuk merubah Seperti ini 9 per 9 itu adalah 1 Kalau angka atas sama dengan angka bawah Ini hasilnya selalu 1 Ditambah 4 per 9 Nah 1 ditambah 4 per 9 Sama dengan Ya 1 4 per 9 Jadi 13 per 9 ini Bentuk lainnya adalah 1 4 per 9 Ini jawaban yang kita ambil ya Untuk nomor 7 Hasilnya adalah 1 4 per 9 Kita tulis ya Seperti ini Ini namanya pecahan campuran Ada bilangan aslinya Ada pecahannya Jadi namanya pecahan campuran Oke lanjut dulu Soal nomor 8 1 3 per 4 Tambah 3 per 4 Ini dia Nomor 8 1 3 per 4 Tambah 3 per 4 Langkah pertama Kita tulis dulu Bilangan aslinya Di sini 1 Ya kita tulis 1 Kemudian Per 4 Per 4 Berarti nanti hasilnya juga 2 per 4 Hanya yang ditambah Atasnya aja 3 tambah 3 3 tambah 3 Adalah 6 Nih Berarti hasilnya adalah 1 6 per 4 Tetapi lihat dulu 6 per 4 ini Adalah pecahan Tidak sejati Ya Dimana Angka yang atas Lebih besar Daripada yang bawah Kalau gitu Harus dirubah Menjadi gini 6 per 4 Ini sama dengan Kayak tadi deh Kalau bawahnya ini Per 4 Berarti kita tulis langsung 4 per 4 Kemudian Kita berpikir 4 per 4 Ditambah berapa ya Yang hasilnya 6 per 4 Ternyata ditambah 2 per 4 Cara ngeceknya gini 4 tambah 2 aja 4 tambah 2 adalah 6 Berarti betul Nah sekarang kayak tadi ya 4 per 4 itu adalah 1 Ditambah 2 per 4 1 ditambah 2 per 4 Ya 1 2 per 4 Terus 1 2 per 4 nya ini Ini kan punyanya 6 per 4 ini tadi ya Ya Yang disini nih 6 per 4 Nah padahal kita punya Angka 1 besar Yang disini Berarti 1 besar Yang disini Ditambahkan aja Dengan yang disini Atau menulisnya Boleh gini deh 1 ini ditulis dulu Ditambah Hasilnya ini tadi 1 2 Per 4 Oke Nah kelihatan ya Sama dengan 1 tambah 1 adalah 2 Terus 2 per 4 nya ditulis Gini selesai Ini dia Untuk soal nomor 8 Jadi 1 3 per 4 Tambah 3 per 4 Itu sama dengan 2 2 per 4 Yes Kita mengingat-ingat lagi ya Ini di bab sebelumnya Sudah dibahas Tuntas juga sama Kak Sari ya Tentang bab pecahan Kalau kalian masih agak-agak lupa Coba dibuka bukunya Di halaman-halaman sebelumnya ya Terus cari link videonya Kak Sari Yang sesuai dengan halaman tersebut Atau kalau kalian kesulitan Mencari link videonya Boleh tanya lewat WA aja Di 081-456-10-9870 Kalau hanya tanya-tanya link video WA Enggak bayar Gratis ya Kak Sari bantu carikan linknya saja Yang penting save dulu Nomor Kak Sari disini Oke Nah sekarang kita pindah dulu Jawaban nomor 8 Yaitu 2 2 per 4 Ini dia Yes Lanjut soal nomor 9 6 1 per 5 Ditambah 3 4 per 5 Oke Nomor 9 kita siap 6 1 per 5 Tambah 3 4 per 5 Caranya Yang bilangan asli Ditambahkan dulu 6 tambah 3 6 tambah 3 adalah 9 Terus yang pecahan Ditambah pecahan 1 per 5 Tambah 4 per 5 Oke Disini per 5 Disini per 5 Berarti nanti hasilnya juga Per 5 Kemudian 1 ditambah 4 Adalah 5 juga Nah Ini 9 5 per 5 5 per 5 disini Kita udah tau Kalau angkanya atas sama dengan bawah Ini menjadi angka 1 Berarti boleh ditulis gini 9 tambah 1 Berapa 9 tambah 1 Tentu saja 10 Begitu Simple untuk soal nomor 9 Jadi 6 1 per 5 Tambah 3 4 per 5 Hasilnya adalah 10 Kita pindahkan Sama dengan 10 Yes Nah sekarang ke soal nomor 10 5 per 6 Kurangi 1 per 6 Kalau ini langsung aja Disini kan per 6 Ini juga per 6 Berarti nanti hasilnya adalah per 6 Terus tinggal yang atas aja dikurangi 5 Kurangi 1 4 Selesai Mudah ini Lanjut yang nomor 11 3 5 per 8 Dikurangi 1 7 per 8 Kalau ini hati-hati Lihat ya Nanti 3 dikurangi 1 sih bisa 2 Tetapi 5 per 8 Dikurangi 7 per 8 Ini gak bisa Kenapa? Karena 5 dikurangi 7 5 dikurangi 7 Kan 5 Angkanya lebih kecil daripada 7 Ya gak bisa Kalau gitu Pecahan yang begini Harus meminjam Nah caranya gimana? Seperti ini Ini dia Nomor 11 Soalnya Sudah Kak Sari tulis ya 3 5 per 8 Dikurangi 1 7 per 8 Karena nanti 5 Dikurangi 7 Gak bisa Berarti minjam Cara minjamnya itu gini deh 5 per 8 Ini minjam 1 3 3 kalau dipinjam 1 Nanti jadi berapa? Jadi 2 Oke kita tulis dulu Kemudian 5 nya tadi Ya minjam 1 Nah kalau pecahan Minjam 1 itu langsung aja Kita lihat bawahnya sini Bawahnya ini angka 8 Berarti kita tulis 8 ditambah 5 8 nya dari bawah 5 nya dari atas Langsung ditambahkan 8 tambah 5 Pernya tetap per 8 Gini Dikurangi 1 7 per 8 Sama dengan Ini 2 8 tambah 5 per 8 Kita hitung dulu 8 tambah 5 8 tambah 5 adalah 13 Berarti kita tulis 2 Kemudian atasnya 13 Bawahnya per 8 Terus dikurangi 1 7 per 8 Hasilnya 2 dikurangi 1 Yaitu 1 Terus per 8 Ini juga per 8 Berarti nanti hasilnya Per 8 juga Nah tinggal 13 dikurangi 7 13 dikurangi 7 Adalah 6 Jadi ini hasilnya ya 3 5 per 8 Dikurangi 1 7 per 8 Sama dengan Ini dia 1 6 per 8 Kita tulis Kita pindahkan dulu Di buku Sama dengan 1 6 per 8 Coba untuk yang nomor 11 Ini Kak Sari Buatkan 1 soal lagi ya Untuk bahan latihan kalian ya Seperti ini Ini dia Soal tambahan dari Kak Sari ya Misalnya 5 3 per 7 Dikurangi 3 4 per 7 Sama dengan Berapa ini nanti Nah kita cek-cek dulu Kalau kita cek nanti Kelihatan 5 dikurangi 3 Sih bisa 2 Tetapi nanti 3 per 7 Dikurangi 4 per 7 Bisa nggak? Nggak bisa ya Karena 3 dikurangi 4 Itu kan nggak bisa 3 nya lebih kecil Nah untuk yang seperti ini Minjem Minjemnya seperti tadi 5 nya mundur 1 Menjadi angka 4 Terus Di sini 3 dan 7 nya Langsung ditambah saja Pernya selalu tetap Karena di sini per 7 Maka kita juga per 7 Terus Dikurangi Kalau angka yang ini sih Tetap 3 4 per 7 Gitu Nah sekarang Kita tulis 4 Ya 7 tambah 3 adalah 10 Per Tetap 7 Dikurangi Ini 3 4 per 7 Nah Kalau udah gini Enak ini Menghitungnya gampang 4 Kurangi 3 1 10 Per 7 Kurangi 4 Per 7 Per 7 Per 7 Kita tulis juga Per 7 10 Kurangi 4 6 Udah selesai Jadi jawabannya 1 6 Per 7 Kalau soalnya Seperti ini Bisa ya Jadi penekanannya Merubah ke sini Tadi ya 5 nya Mundur 1 Menjadi angka 4 Terus 3 per 7 nya Ini langsung Ditambahkan aja 7 tambah 3 Atau 3 tambah 7 Sama saja Per nya selalu tetap Oke Baru dikurangi Dengan soal aslinya Gitu Tambahin latihan soal Nanti kalian makin terampil ya Oke Sekarang lanjut dulu Ke soal nomor 12 Soal terakhir kita Di video kali ini Yes Nomor 12 2 Dikurangi 1 2 Per 3 Nah Untuk yang nomor 12 ini 2 Dikurangi 1 2 Per 3 Di sini angka 2 nya Tidak punya pecahan Tetapi dikurangi Dengan pecahan Kalau begitu Boleh kita buat Di sini menjadi pecahan Caranya gini Kita tulis dulu 2 Nah pecahannya itu Kalau tidak ada Kita tulis 0 0 per berapa Ngikutin yang di sini 0 per 3 Karena dia di sini Per 3 Maka kita buat 0 per 3 juga Seandainya nanti di sini Per 5 Berarti kita buat 0 per 5 Terus dikurangi 1 2 Per 3 Nah sama dengan Seperti tadi Kita cek dulu Nanti 2 Dikurangi 1 Bisa ya Bisa Tetapi 0 Per 3 Dikurangi 2 Per 3 Bisa Enggak Enggak Bisa Karena 0 Dikurangi 2 itu Enggak cukup 0 nya lebih Kecil Daripada 2 Oke Kalau gitu Kita rubah lagi Caranya ya Seperti tadi 0 Per 3 nya Minjem 1 Dari angka 2 2 Kalau dipinjem 1 Menjadi 1 Iya kan Kemudian langsung Ini 0 Dengan 3 nya Ditambahkan 0 Tambah 3 Pernya Tetap Per 3 Tidak Berubah Pernya Terus Dikurangi 1 2 Per 3 Nah ini Kak Sari tulisnya Di bawah Sekarang kita Tulis ini 1 0 Tambah 3 Adalah 3 Pernya Tetap 3 Oke Dikurangi 1 2 Per 3 Nah Kalau udah gini Enak menghitungnya Gampang Sama dengan 1 Kurangi 1 1 Kurangi 1 Itu 0 Boleh ditulis Boleh tidak Terus 3 Per 3 Kurangi 2 Per 3 Langsung aja ya Ini per 3 Disini juga per 3 Hasilnya pasti per 3 Terus 3 Dikurangi 2 Adalah 1 Ini hasil akhirnya ya Angka 0 nya Sengaja Tidak Kak Sari tulis Jadi 1 Dikurangi 1 Itu habis ya Atau 0 Berarti tinggal 3 Per 3 Kurangi 2 Per 3 Hasilnya adalah 1 Per 3 Kita pindahkan ya Nomor 12 Hasilnya adalah 1 Per 3 Yes Alhamdulillah Berarti pembahasan Soal ya Di halaman 108 Sudah rampung Mana yang mau ditanyakan Silahkan Tanyakan Kak Sari Di nomor WA Tadi ya Kak Sari Bantu jawab Kalau pertanyaannya Dari luar buku paket ini Harus daftar dulu ya Sayang ya Mohon maaf Tetapi Kalau pertanyaannya Hanya Kak Aku minta link Halaman 106 Dong Gitu Itu gratis ya Kak Sari Bantu aja Cariin link videonya Supaya kalian Tidak kesulitan Mencari di Youtube Jadi langsung Kak Sari Kasih linknya Bisa kalian klik Nanti langsung masuk ke Video yang Kalian cari Itu Gitu Oke ya Nah sekarang Karena sudah selesai Kak Sari Mau pamit dulu Kalau kamu suka Dengan video ini Silahkan di like Kemudian di share Ke teman-temanmu Yang juga lagi Butuh pembahasan Halaman ini Oke Nggak boleh pelit loh ya Dan Untuk yang belum subscribe Silahkan Klik tombol subscribe Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi ya Di video-video yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton